Selamat datang di video pengabdian masyarakat dari Tim Institut Teknologi dan Bisnis Widiagama Lumajang Didanai oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pertama, Sosialisasi dan Serah Terima Alat Dalam tahap awal ini, tim melakukan sosialisasi program dan menyerahkan peralatan produksi seperti freezer, oven listrik, dan cup sealer Kedua, Pelatihan Pada sesi ini, tim melaksana memberikan pelatihan penggunaan alat-alat produksi dan pengenalan produk baru, yaitu inovasi 6 menu sehat untuk pelajar aktif Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga pada manajemen keuangan Ketiga, Penerapan Teknologi Pada tahap ini, anggota Dharma Wanita langsung mengaplikasikan teknologi produksi baru dan inovasi menu dalam proses sehari-hari Keempat, Pendampingan dan Evaluasi Tahap ini melibatkan pendampingan berkelanjutan dari tim diikuti dengan evaluasi rutin terhadap hasil produksi, diversifikasi produk, dan kemampuan penyusunan laporan keuangan Selanjutnya, mari kita dengarkan testimoni dari beberapa peserta program ini Bagaimana perasaan Mbak Fani setelah mengikuti kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini, terutama berkaitan dengan alat bantuan yang sudah diberikan? Ya, saya merasa senang, masih terbantu dengan adanya alat ini Kualitas penjualannya semakin meningkat, kemudian daya tarik pembeli juga luar biasa Bagaimana perasaannya Mbak Pukul setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini Mbak? Saya disini merasa senang, merasa bersyukur dan terbantu oleh kegiatan tersebut Karena disitu kita diajarkan bagaimana memanajemen keuangan, bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita mengatur agar kita mendapatkan laba yang banyak Bagi anggota mitra yang telah menerima bantuan berupa alat freezer, apa kegunaannya dan bagaimana dulu sebelum mendapatkan alat tersebut? Alhamdulillah, untuk bantuan freezer yang diberikan kepada saya itu amat sangat bermanfaat dan menguntungkan sekali bagi saya Saya bisa berhemat, kenapa? Karena freezer saya rusak gitu, freezer saya rusak jadi tidak bisa menampung tapasitas yang banyak Yang seharusnya saya tiap hari, saya bisa satu minggu sekali langsung beli ayam, 10 kilo taruh di freezer Setiap hari tinggal ngambil saja, ini kan menambah keuntungan buat saya, yang pertama Yang kedua, ini kalau ada harga ayam yang murah, saya bisa menyetok banyak Nah, dengan begitu, saya juga akan mendapatkan laba yang banyak Yang ketiga, kalau buat es, seharusnya dengan freezer saya yang lama, itu 3 hari baru beku Tapi dengan adanya freezer yang baru, setengah hari sudah bisa terjual Saya sudah bisa mendapatkan keuntungan dalam setengah hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih